Saudara-saudari, marilah kita mendengarkan renungan dengan judul Terang Bagi Bangsa-bangsa Yang berdasarkan pada Injil Lukas bab 2 ayat 29-32 Simeon berseru Sekarang Tuhan biarkanlah hambamu ini pergi dalam damai sejahtera Sesuai dengan firmanmu Sebab mataku telah melihat keselamatan yang daripadamu Yang telah engkau sediakan di hadapan segala bangsa Yaitu terang yang menjadi pernyataan bagi bangsa-bangsa lain Dan menjadi kemuliaan bagi umatmu Israel Dalam nama Bapak dan Putra dan Roh Kudus, Amin Saudara-saudari terkasih dalam nama Tuhan, Yesus Kristus Ketika genap waktu pentahiran Menurut hukum Taurat Musa, Yusuf dan Maria Membawa Yesus ke Yerusalem Semua anak laki-laki sulung harus dikuduskan bagi Allah Dan untuk mempersembahkan korban menurut apa yang difirmankan Dalam hukum Tuhan Yaitu sepasang burung tekukur atau dua ekor anak burung merpati Di Yerusalem hiduplah seorang bernama Simeon Ia seorang yang benar dan salah Yang menantikan penghiburan bagi Israel Roh Kudus ada diatasnya Roh Kudus telah menyatakan kepadanya Bahwa ia tidak akan mati sebelum melihat Mesias Yaitu dia yang diurapi Tuhan Ia datang kebaik Allah didorong Roh Kudus Ketika Yesus anak itu dibawa masuk oleh orang tuanya Untuk melakukan kepadanya apa yang ditentukan hukum Taurat Simeon menyambut anak itu dan menantangnya sambil memuji Allah Katanya Sekarang Tuhan biarkanlah hambamu ini pergi dalam damai sejahtera Sesuai dengan firmanmu Sebab mataku telah melihat keselamatan yang daripadamu Yang telah engkau sediakan di hadapan segala bangsa Yaitu terang yang menjadi pernyataan bagi bangsa-bangsa lain Dan menjadi kemuliaan bagi umatmu Israel Saudara-saudari terkasih Dalam berbagai kebudayaan kelahiran dan masa kecil seorang anak Selalu disambut dengan penuh sukacita Ada satu persamaan yang terjadi Yaitu doa bagi masa depan anak tersebut Pasti harapan akan hal baik Doa yang umum dilantunkan adalah Agar anak itu berguna bagi bangsa, agama, dan sesama Para orang tua pun memberi berkat dengan doa Atas kesehatan, keselamatan, kesejahteraan anak itu di masa selanjutnya Kadang ada orang tua yang sudah menyebutkan Agar anak itu menjadi orang pandai, orang kaya, orang terkenal Semua doa itu baik adanya Dan menjadi bekal bagi perjalanan hidup anak itu Semua doa itu akan dijawab bersama-sama Amin Saudara-saudari terkasih Dalam berbagai kebudayaan Sering diceritakan bahwa seorang bayi yang lahir diiringi peristiwa alam yang khusus Misalnya cahaya kuning langit, mekarnya dedaunan, burung bernyanyi bersahut-sahutan Peristiwa alam itu dianggap sebagai perlambang bahwa bayi yang baru lahir itu istimewa Dia akan menjadi seseorang yang istimewa di masa depan Ada peristiwa budaya di mana seorang bayi yang masih merangkak Akan diletakkan di dalam sebuah kurungan ayam bersama beberapa benda Benda apa yang akan dipegang pertama kali menunjukkan keterampilan Atau pekerjaan apa yang akan dijalaninya di masa dewasa Misalkan bayi itu mengambil pensil Menandakan ia akan berhasil dalam studi Apakah peristiwa budaya terhadap seorang bayi itu akan benar-benar terwujud? Tentu saja tidak otomatis Karena bayi itu masih harus melalui berbagai tahap kehidupan Sebagai anak, orang dewasa, orang tua Yang hendak disampaikan adalah bahwa Orang dewasa membekali anak itu dengan doa bagi masa depannya Saudara-saudari terkasih Peristiwa kelahiran dan masa bayi Yesus pun Di dalam kitab suci diceritakan Terjadi dengan beberapa peristiwa istimewa Namun bukan peristiwa alam atau budaya Tetapi lebih peristiwa iman Kelahiran Yesus pada masa natal Diiringi dengan berita para malaikat Kepada para gebalah dan bintang Yang menjadi petunjuk jalan tiga raja Ketika Yesus hendak diserahkan kepada Tuhan Di baik Allah Ada seorang beriman Bernama Simeon Yang sepanjang hidupnya tinggal di baik Allah Menantikan hadirnya juru selamat Karena imannya itu Simeon diberkati bisa bertemu Secara fisik dengan Yesus Sang juru selamat itu Simeon menyampaikan doa syukur Dan dengan demikian Siap untuk berpulang Atau meninggal dalam damai sejahtera Karena telah melihat keselamatan Yang dijanjikan Tuhan Simeon menyampaikan imannya Bahwa Yesus itu adalah terang Bagi bangsa-bangsa lain Dan menjadi kemuliaan Bagi umat Israel Apakah yang akan kita sampaikan Jika kita seperti Simeon Berkesempatan berjumpa Dengan bayi Yesus secara fisik Barangkali kita akan langsung berkomentar Aduh lucunya Wah cantik seperti ibunya Semoga menjadi anak yang berguna Apa yang kita sampaikan Ketika berjumpa dengan kanak-kanak Yesus Menunjukkan iman kita yang sebenarnya Apakah kita sudah beriman Seperti Simeon Apakah kita sudah mengimani Bahwa Yesus adalah terang Bagi bangsa-bangsa Siapakah Yesus bagi hidup kita Marilah kita berdoa Ya Tuhan Siapakah Yesus itu Sudah disampaikan oleh Simeon Ketika berjumpa dengan bayi Yesus Dua ribu tahun lampau Semestinya Kami mewarisi iman Simeon itu Pada masa sekarang Dengan menjadikan Yesus Sebagai terang bagi dunia Pada masa sekarang Engkau lah Tuhan kami Kini dan sepanjang masa Amin Semoga kita semua Selalu dinaungi Dan dibimbing oleh berkat Allah Yang Baha Kuasa Bapak dan Putra Dan Roh Kudus Amin Sampai jumpa